Kita mulai informasi pertama saudara, seorang wisatawan asal Medan Sumatera Utara hilang di gulung ombak pantai gedung Tumpang, Kabupaten Tulungagung. Korban tersapu ombak besar saat berfoto di tebing pinggir laut. Seorang pemuda RJ dilaporkan hilang tersapu ombak di pantai gedung Tumpang, Tulungagung. Kecelakaan laut ini terjadi pada minggu pagi saat pemuda asal Medan Sumatera Utara itu tengah berfoto di tebing tepi laut. Saat itu korban bersama 15 rekannya yang tengah mengikuti program pendidikan dari Kampung Inggris Pari Kediri berwisata ke pantai gedung Tumpang di Tulungagung. Pada saat kejadian, korban berada di kawasan tebing di pinggir laut untuk bersuap foto. Saat itulah muncul gelombang besar yang menghantam korban dan sejumlah rekannya seketika korban terseret ombak ke tengah laut dan terombang ambing. Sejumlah saksi mata yang mengetahui kejadian itu tidak berani memberikan pertolongan karena kondisi gelombang laut cukup besar dan berbahaya. Hingga saat ini korban masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Korban bersama rombongannya turun dan foto-foto. Setelah selesai foto-foto, di pinggir tebing tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam yang akan ditunggu foto-foto orang tersebut. Ternyata ada dari salah satu temannya ini yang tersambar ombak bahwa masih mengumpulkan BPD sama Basarnas. Nanti setelah itu kita turun dari pantai yang bisa dilalui oleh Rauk dari pantai SII. Rencananya, jika kondisi gelombang dirasa aman, tim SAR akan melakukan pencarian lanjutan. Tim Liputan, Kompas TV, Tulungagung, Jawa Timur.